Idealnya sebetulnya, visi-misi itu sudah betul-betul dikuasai oleh para calon. Visi itu dibuat atau dikerjakan oleh tim, tapi paling tidak ada pikiran-pikiran yang masuk ke dalam visi tersebut, ada diskusi-diskusi tentang nilai-nilai filosofis visi tersebut. Sehingga ketika kita ketemu dengan misi yang merupakan breakdown dari visi itu, secara natural kita dapat menjelaskan, para calon otomatis dapat menjelaskan perspektif masyarakat menilai debat tersebut. Ada yang mengatakan soalnya bocor, ada yang mengatakan selalu melihat catatan teks-teks. Tapi secara umum saya melihat kedua calon itu menguasai dalam perspektif mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nih, acara kita santai, ini hanya ada istilah sekarang Pak Aris di kita, di timnya, krunya, jejak rekam itu kan membuat satu acara lagi tanpa host. Oh tanpa host. Kalau ngopi kan ada hostnya. Nah kalau ini tanpa host, jadi apa namanya? Biasa. Biasa, bincang apa saja. Bincang apa saja. Nah ini kan menarik kan ya kan. Nah jadi kita ini ingin bincang terkait apa saja. Yang paling penting yang lagi isu-isu menarik. Oke. Nah sekaligus bisa saja menggali orang yang belum bisa menggali sesuatu, itu nah kita coba kali. Hari ini nih kan, kita kelihatannya perlu mendiskusikan atau mungkin sekedar pander apa, bicara kecil-kecilan, nah pikiran lah, mengenai debat gubernur, apa calon gubernur. Nah jadi kalau kita lihat kemarin, tema pertama itu kan judul temanya itu pelayanan inovatif dan akselerasi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Tiga kelihatannya tanda kuncinya, kata kuncinya kan pelayanan inovatif, akselerasi pembangunan, kemudian kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Nah ini kira-kira dia kayak apa nih kan, nah ini kemudian kita kaitkan dengan ada tiga visi mereka, apa dua visi mereka antara dua calon ini. Kalau yang calon nomor satu nih kita buka dulu salah satu informasi, visinya Kalimantan Selatan, ini Pak Muhyiddin dengan Pak Hasnuri Adi Suleiman, visinya Kalimantan Selatan, yaitu Kalimantan Selatan bekerja, yaitu mewujudkan Kalimantan Selatan yang berkelanjutan, berbudaya, religi, dan sejahtera menuju gerbang logistik Kalimantan. Ini menarik dengan gerbang logistik Kalimantan. Nah kalau Ibu Raudatul Janah dan Ahmad Rojani, itu visinya Banua Maju menuju Indonesia Emas. Satunya tadi terkait dengan gerbang logistik Kalimantan, yang satunya terkait dengan bagaimana calsel untuk bisa menuju Indonesia Emas. Kira-kira apa nih yang harus kita perbincangkan yang ada ini, akhir ini Pak Haris apa nih kira-kira dari yang disampaikan mereka, karena pada saat debat kita melihat juga segaris besar, ada beberapa isu yang menarik. Pertama kemarin yang agak rame itu kan masalah something, kemudian hilirisasi. Nah jadi ini menjadi hal yang mungkin menggugah imajinasi kita, hilirisasi itu sebenarnya kira-kira seperti apa? Kalau stunting kita tahu lah, cuma hilirisasi itu persinya dalam rangka menuju misalnya tadi masyarakat yang sejahtera, kemudian dalam rangka misalnya menuju Indonesia Emas. Itu seperti apa sebenarnya hilirisasi ini? Karena kan hilirisasi yang kita sering saksikan itu kan sebenarnya lebih banyak kiblatnya, atau mungkin yang kita ditangkap masyarakat itu kiblatnya selalu ke arah yang high-high-high industri, lebih baik pengolahan misalnya nikah dijadikan apa, batubara dijadikan blablab segala macam. Tapi sedangkan itu kan yang menikmati itu, bukannya masyarakat banyak kan? Dan katakanlah itu mereka sukses melakukan hilirisasi dalam sektor itu. Yang menerima untungnya kan para industrial-industrial itu juga kan bukan langsung di masyarakat. Sedangkan berbicara kesejahteraan tadi adalah topik khususnya kan mesti turunnya ke masyarakat, bukan kepada kelompok-kelompok tertentu. Itu menarik tuh, gimana tuh? Mungkin Pak Haris dulu, karena pengalaman birokrasi di dalam menggali mengenai persoalan itu tadi. Ini gimana Pak Haris? Bisa debaknya, bisa tadi PC-PC-nya, terserah kita bebas saja. Baik, makasih Bung Subahan, Sarip, Pak Prof Hadin, para pemirsa, adalah jejak rekam TV yang saya hormati. Mencermati apa yang terjadi atau apa yang dinamika yang terjadi di debat kemarin. Memang ini sangat menarik sebetulnya. Ya menarik karena soal kandidat calon saya pikir. Pertama, satu yang notabene wakil gubernur, belum mantan, wakil gubernur, satu ketua tim penggerak BKK yang juga istri Pak Gubernur. Jadi ini menjadi menarik. Sehingga... Ini sesama yang terlibat di dalam pemerintahan ini sebenarnya. Nah ini sebetulnya yang menarik itu di situ. Oleh karena itu tentu, banyak persi, banyak perspektif yang berkembang di penonton debat itu atau di masyarakat secara umum. Sehingga bermacam-macam komentar dan lain sebagainya. Kita tidak bicara itu. Tapi bagi saya sebetulnya, kedua calon dalam perspektif mereka itu menguasai apa yang diperdebatkan. Tapi dalam perspektif mereka masing-masing, masalah calon masing-masing. Nah ini perspektif pinggiran yang penting kan. Nah, seharusnya atau bahasa lainnya, idealnya sebetulnya, misi-misi itu sudah betul-betul dikuasai oleh para calon. Kita tidak bicara soal apa calon si A, calon si B atau calon di daerah. Semua calon lah. Tetapi, bagi yang mencalonkan diri, seharusnya, idealnya, itu betul-betul menguasai. Kalaupun itu, visi itu dibuat atau dikerjakan oleh tim, tapi paling tidak ada pikiran-pikiran yang masuk ke dalam visi tersebut, ada diskusi-diskusi tentang nilai-nilai filosofis visi tersebut. Sehingga ketika, ketika kita ketemu dengan misi yang merupakan breakdown dari visi itu, ngabung. Secara natural, kita dapat menjelaskan. Para calon otomatis dapat menjelaskan. Soal ada catatan-catatan, itu mungkin menyangkut soal data dan lain sebagainya. Saya kira itu sah-sah saja. Nah, oleh karena itu, tentu banyak tadi perspektif masyarakat menilai debat tersebut. Ada yang mengatakan soalnya bocor, ada yang mengatakan apa namanya, selalu melihat catatan teks-teks. Tapi, secara umum saya melihat kedua calon itu menguasai dalam perspektif mereka. ya menguasai apa yang diperdapatkan. Ini yang pentingnya perspektif mereka menguasai dulu. Oleh karena itu, tetapi tidak substansi. Saya melihat tidak terlalu substansi. Karena itu tadi, bahwa pemahaman tentang visi-misi tersebut. visi calon nomor satu itu lebih mengkerucut pada lokal Kalimantan Selatan atau kalau kita masih bisa buka pada level Kalimantan. Karena ini berkaitan dengan IKN. Karena berkaitan juga tadi dengan gerbang pangan. IKN. Distribusi barang. Distribusi barang. Betulnya kalau ini, kalau kita bicara ini, ini sudah ada dibahas atau diprogramkan di eranya Pak Gubernur Pak Sabirin. RPJP atau RPJM? RPJP atau RPJM. Saya kira itu sudah ada. Oleh karena itu, maka kalau kita kaitkan lagi, tadi di calon nomor satu mengatakan, pasangan nomor satu mengatakan berkelanjutan. Artinya, melanjutkan apa yang sudah terprogram di periode Gubernur sebelumnya. Tinggal mereka bagaimana memformulasi apa-apa yang mungkin menjadi penting menjadi origin. dilanjutkan yang kurang diperbaiki di penaih. Saya pikir itu yang dilakukan. Nah, oleh karena itu, maka adalah hilirisasi. Saya hanya belum dapat mencari benang merahnya. Hilirisasi ini apakah dalam konteks industri atau dalam konteks yang lain. Nah, oleh karena itu, ini mungkin perlu kita lebih saya tidak terlalu banyak membaca misinya. Kemudian, terkait dengan calon, pasangan calon nomor dua, itu skopnya lebih luas. Karena tadi visinya Indonesia Emas. Bahwa Indonesia Emas itu pada 2045 banyak variable-variable yang harus dipenuhi. Antara lain tadi masalah stunting. Oleh karena itu, adalah wajar ketika bicara stunting, kan arahnya ke sumber daya manusia. Karena itu menyangkut sumber daya manusia, kan? Karena itu adalah wajar ketika bicara stunting, bicara sumber daya manusia, sebagai mantan kepala dinas kesehatan, sebagai ketua tim penggerak PKK, pasangan calon nomor dua atau wajar lodah lebih banyak menguasai secara teknis. Tapi, saya belum lihat kedua calon bicara soal kebijakan soal regulasi. Karena seorang kepala daerah, menurut saya, bahwa dia berada pada tataran regulasi, tidak berada pada tataran teknis. Oleh karena itu, persoalan-persoalan teknis adalah pekerjaan-pekerjaan kepala-kepala dinas dan dikoronkasi oleh sekretaris daerah. Secara taktis, sebenarnya kan bisa kita bayangkan bahwa seorang kepala daerah itu hanya bisa menargetkan stunting itu harus turun dari yang lalu dalam tahun pertama 3 persen. Ya, artinya kan dia harus menjelaskan bahwa regulasi yang akan diambil itu ini loh. Tapi, persoalan teknis juga harus diketahui. Karena di teknis itulah di teknis itulah yang sering ada penyalahgunaan dan sebagainya. presiden mengenai makan gratis, minum sucu gratis, itu kan berpengaruh. Saya kira itu. Ini seperti apa? Saya kira itu hal-hal yang mungkin secara membeli. Bagaimana melihat kemarin, debat kemarin itu? Tapi memang kalau Prov. Hadien sebenarnya kan kemarin belum ada dibicarakan perusahaan hukum kan? Pada saat di debat pertama belum ini kan? Ah, masih inilah. jadi yang di debat itu itu mungkin kalau kita di rumah tangga itu kan kalau rumah tangga jadi ada saat-saat kalau rumah tangga itu mengambil satu langkah untuk menjalankan organisasi rumah tangga yang tidak perlu ada ada apa namanya ada pemikiran lain-lain tapi itu harus muncul dari kebetuliannya jadi ada ada garis kebijakan mendasar yang menentukan misalnya anak saya harus sekolah di luar negeri nah itu dasarnya kan nah jadi yang kita hari itu sebetulnya kita lihat itu bagaimana pemimpin ini kan kemampuan-pemimpin itu karena kan watak pemerintahan itu bukan pada program yang disusun oleh banyak orang watak pemerintahan itu akan nampak pada karakteristik pemerintahnya nah yang yang belum belum dapat dibaca bahwa dua dua yang dua yang belum belum mengetahui masalah sesungguhnya itu nah ini artinya visi misi yang disampaikan oleh kedua calon itu belum mengembarkan apakah ini sesuai dengan karakter yang mereka miliki artinya apa artinya daya serat mereka terhadap persoalan yang ada di kalsa kemudian mereka menentukan bahwa sentuhan pada saat saya menjadi pimpin kemudian harusnya seperti ini seperti ini itu berarti belum terlihat terlihat misi-misi dari misi-misi itu data kalau datanya lemah itu menunjukkan apa jadi kita itu pada saat mengambil keputusan tingkatan tingkatan dia mempunyai pengetahuan yang banyak tentang masalah nah kalau masalah saja tidak ngerti masalah tidak dikuasai bagaimana bisa mempunyai keputusan yang tepat ini yang dihadapi masalah rakannya apa nah ini yang sebenarnya kita mau protekan jadi harus lihat situasinya harus lihat dulu EKN ini regulasi atau mungkin tindak lanjut terhadap kepemimpinan yang dulu implementasinya dilanjutkan apa tidak oleh pihak adanya apakah melanjutkannya dengan model seperti apa apakah modelnya sama seperti kebijakan di periode yang lalu atau yang sekarang ini mungkin bisa pelan-pelan saja mungkin fokus kepada yang kemampuan yang dimiliki oleh negara saya mengandai kita lalu inci tapi tidak berumumunya visinya ke depan itu dengan masyarakat kasarnya apa dengan kondisi yang ada misalnya kita semuanya topik hak yang dibicara pertama mengenai tiga kata kuncinya inovatif kemudian akselerasi pembangunan dan tunjuannya adalah masyarakat sejahtera nah sekarang ini kita kerugikan popok kadir karena kan kalau misalnya kita bicara masyarakat sejahtera maka itu tidak lepas yang paling mendasar itu adalah persoalan pemenuhan hajar hidup karena hajar hidup kan misalnya kebutuhan pangan kebutuhan pekerjaan segala macam itu kan bagian sekolah itu bagian yang mendasar nah kita tadi mengkaitkan karena kebetulan di tahun 2045 yang tadi Indonesia Mas itu sebenarnya kalau kita bicara misalnya kondisi kita ambil dalam hal misalnya ketanganan ketanganan itu kan berpengaruh terhadap kondisi iklim nah kondisi iklim kita pada saat di tahun 2045 2050 itu misalnya kalau untuk kawasannya kalsal itu kan misalnya kenaikan buka air lalu karena ada global global warming kenaikan air lalu mencapai 2050 sudah mencapai prediksi nasa segala meter itu mencapai sekitar 0,6 sampai dengan 1,2 meter ini kan bermaru untuk daerah rawa yang daerah rawa itu juga ditambah adanya penurunan tanah penurunan tanah kan berdasarkan datanya penelitian UGM kalau tidak salah setiap tahun penurunannya di rawa itu 5-10 cm nah artinya dalam 2050 ke depan berarti masih 30 tahun kurang lebih ada terjadi penurunan apa lahan itu penurunan rawa itu 30 tahun dikali 10 cm kalau maksimal berarti ada berapa berapa haris 3 meter 3 meter ini kan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan karena pangan kita pada satu orang bisa bertanam dengan kondisi yang lahan rawa sudah beralih fungsi ditambah kenaikan air laut yang sampai memasuki kawasan-kawasan yang dulu yang saat ini menjadi orang berapa metak cocok tanam segala bagaimana gambaran seperti ini nah itulah mungkin yang tadi yang kita bisa tarik dari yang sampaikan Prof Hadin tadi kedua calon ini memahami tidak bahwa ada masalah besar yang akan menimpa bukan hanya persoalan kita dikasih tapi dunia ancaman global warah yang ini tadi bagaimana kita bisa menuju masyarakat sejahtera kalau misalnya problem kita adalah problem iklim nah jadi kan agak agak ya itu karena mungkin persoalan yang disampaikan Prof Hadin jadi begini apa diskusi atau debat kemarin itu memang belum menyentuh ke hal-hal yang substansi itu baru pada persoalan-persoalan ya tadi apa yang normatif ya kemudian masalah-masalah kesejahteraan dan sebagainya memang kesejahteraan ya kalau mau dikaitkan bisa saja terkait dengan soal apa hilirisasi soal stunting dan sebagainya tapi soal-soal isu-isu lingkungan itu belum tersentuh disitu karena memang karena memang anunya materinya belum mengarah ke sana kita pelajari pemimpin-pemimpin dunia mungkin pemimpin yang memahami lingkungan kekhawatiran mereka itu persoalan lingkungan karena begitu lingkungan ini semakin parah maka apapun yang mereka akan agakkan itu sulit untuk dilaksanakan itu yang saya maksudkan tadi bahwa seharusnya atau ya bahasa lainnya sebaiknya bahwa yang lebih dipokuskan itu tidak persoalan-persoalan teknis tapi persoalan-persoalan kebijakan misalnya kami pasangan kami atau saya nanti akan melakukan apa membuat regulasi dalam konteks isu-isu lingkungan nah isu-isu lingkungan seperti apa yang ingin dibuat regulasinya atau disempurnakan regulasinya karena berdasarkan evaluasi berdasarkan pengamatan tim yang dimiliki bahwa ini ada persoalan-persoalan lingkungan apakah itu masalah apa sawah luasan persawahan yang semakin sempit ya kemudian lah alih fungsi dan lain sebagainya nah dengan banjir nah itu bahwa kebijakan seperti apa lalu dengan dilahirkan kebijakan regulasi itu akan memberi dampak apa kepada masyarakat nah lalu peran masyarakat dimana pemerintah melakukan apa itu itu menurut saya yang harus diperdebatkan nanti hasil dari regulasi atau ujung dari regulasi itu adalah kebijakan-kebijakan teknis nah seperti apa namanya ada pelarangan menambah atau mengurangi luasan sawah lalu ada apa modernisasi teknologi pertanian dan sebagainya saya kira saya kira itu rawa yang semakin kronis penyakitnya terus mendaya gunakan lahan rawa yang banyak ini mau dijadikan apa tidak hanya seperti sekarang mungkin ya berdasarkan yang kita ketahui lebih banyak dimanfaatkan untuk perkebunan sawit ya kan saya kira itu Pak Adil kan pakar lingkungan hukum lingkungan saya penelitian suatu hari kita ke Orgadim desa Orgadim Heso ke para desa sana menunjukkan bahwa ini hemparan rawa yang subur tanami dari katanya dari Kabupaten Kabalong sampai berapa ribu hektare tidak dikira 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 pendapatan menikah bertani itu lebih menjanjikan betukang biaya operasional bertani tidak jadi betukang itu lebih makmur dari daripada petani nama saya apa karena kalau masyarakat secara perorangan itu terbatas dana ya jadi penahanan pertanian itu tidak bisa saat ini dengan kondisi sekarang tidak bisa lagi secara tradisional ya hanya diserahkan kepada petani pemerintah terutama ada dua yang ini yang pertama pendanaan yang besar dan asintan 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 kenapa karena kalau tradisional ya kalau menggunakan alat-alat pertanyaan nah itu meningkat jauh ini tidak disentuh kan kondisinya ada lalu ya tapi apa namanya rawa itu nganggur itu kan sebenarnya tidur sebenarnya kan kalau kita bicara persoalan lahan tidur kan kalau kita berjalan lagi di Kalimantan Selatan itu banyak lahan-lahan yang tidak digunakan gak usah-usah lah kita sepanjang jalan ayahnya dah jadi mulai dari Banjarmasin kita menuju kulus woi kita akan menyaksikan begitu banyak lahan-lahan yang sebenarnya potensial tapi tidak dimanfaatkan nah mestinya kan ada kebijakan lagi kan nih ini kira-kira kalau lahan punya kelompok tertentu yang orang misalnya yang menanamkan duitnya menyimpan di lahan apa harus dibiarkan tidak produktif nah harus ada kebijakan lain lagi harusnya nah ini memang harus dia ambil dari pemerintah ya ambil dari pemerintah diserahkan artinya biasa sama pemerintah tidak pernah punya pikiran itu ya seperti ini kita ambil contoh yang paling cepat kalau misalnya ke calon-calon ini kan kita kan suka sebenarnya melihat gayanya Pak Gubernur yang lalu Pak Gubernur yang lalu Pak Gubernur yang lalu punya kelebihan kan lusukannya kan masuk ke sana kemari segala macam melihat persoalan nah walaupun mungkin masih belum selesai semuanya yang bisa dinikiran tapi memang budaya seperti itu perlu dilanjutkan cuma harus ditambah dengan apa yang harus kita lakukan terkait dengan kondisi tadi misalnya kita kan melihat ambil aja contoh pada saat kita berjalan dari Banjarmasir menuju ke Martapura kita banyak melihat pasar-pasar yang dadakan yang di pinggir jalan yang akhirnya mengganggu lalu intes Pak Pak harus ya ada di daerah Martapura ada di Banjarbaru ada di di mana di daerah Sungai Tabuk segala macam banyak tuh tapi sisi lain kita melihat banyak tanah-tanah yang menganggur nah harusnya pemerintah ini kan dengan kekuatan yang dimilikinya bisa memihimbau atau memaksa tanda putih kepada pemilik kepala tanah agar tanah mereka diberdayakan nah kalau tanah mereka bisa dibuatkan disitu pasar dalam pemahaman mungkin pinjam pakai atau apa segala macam maksudnya yang berdagang ke dalam pasar tidak lagi mereka mengganggu lulus komunitas jadi perlu ada makanya tadi kan kita tertarik pada saat apa tadi inovatif inovatif itu pikiran-pikiran pemimpin yang melihat persoalan yang dihadapinya yang dilihatnya dalam suatu daerah lalu dia punya pikiran kreatif inovatif bentuk menyikap itu tadi tadi bisa melihat lahan ganggur apa yang dilakukan kemudian melihat misalnya hilirisasi kan ada memang terungkap dari salah satu calon mengenai apa halabannya arang arang halabannya nah ini kan salah satu memang contoh yang sudah dilakukan oleh masyarakat kan itu tapi ini kan kalau kita melihat misalnya begitu banyak kayak limbah kayu yang dibakar kan kayu banyak tau begitu bisa potong-potong diolah dibakar kalau misalnya ini kalau bisa dibawa ke Jogja atau ke Bali itu akan jadi karya seni yang luar biasa dan pernahkah misalnya tiba-tiba di kawasan memikirkan nah jadi itulah sebenarnya hilirisasi yang akan memberikan nilai tambah langsung pada masyarakat tinggal tadi pemerintah perlu memberikan pelatiha pemerintah perlu memberikan dukungan dana pemerintah perlu memberikan dukungan alat-alat tadi kan yang terkait dengan itu tadi ini nah jadi itulah yang yang inilah jadi kalau kita melihat yang ada ini memang harapannya adalah memang seperti ini kan memang kita kan ada semacam kegalauan kita melihat ya sebenarnya tadi yang disampaikan Prof. Hadir tadi kan kita sangat-sangat mendapat bahwa harusnya memang pemimpin itu punya nilai yang ingin dia berikan kepada jadi 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 pemimpin harus ada di kepalanya atau dipikir aku harus lakukan yang terukur mengenai sesuatu mengenai DRU dengan dasar bahwa DRU ini punya problem nah kita belum tahu mereka bisa memahami tidak problem karena itu tadi diminami minimalisasi apa namanya apa yang dia pendapat dia berdasarkan dari orang lain harus dari dirinya dari sebesar pemahaman dia jadinya betul-betul memahami apa yang akan dilakukannya ketika dia menanggap masalah harus terakhir dari dirinya jangan menunggu pendapat orang lain apalagi itu tiket tulisan apalagi di luah kan semuanya boleh dibuat itu sangat sangat tanok aliskan sekali curang pemimpin kan pemimpin ini bernaik gunung kan nah pada saat ketika ada sesuatu yang dihadapannya mendadak masalah mungkin jadinya bisa lagi tanya-tanya kiri-kiri dia akan menyelesaikan langsung seketika pada saat itu menghadapi situasi yang itu nah kan saya tanya lagi ini gimana oh ketinggalan jatuh dia itu itu ya ya menurut Pak kemarin kan kita bicara sebelumnya ini kan persoalan industri politik kan ya jadi gini artinya bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki ketahanan fisik dan mental kenapa tadi saya katakan fisik dan mental bahwa satu saat atau bahkan pada saat saat tertentu atau bahkan sepanjang perjalanan karir sebagai pemimpin dia berada pada under pressure berada di bawah tekanan bukan tekanan orang tapi tekanan terhadap pekerjaan yang harus diselesaikan kebijakan terhadap kebijakan yang akan diambil ini bisa tidak diterima oleh masyarakat yang dipimpinnya nah ada dua persoalan yang sampai hari ini mungkin secara pribadi saya subjektifitas saya tidak terlalu terperhatikan karena kebanyakan lebih banyak berpikir tentang hal-hal yang begitu instan satu masalah karet kita tahu di Kalimantan Selatan ini sejak dulu bahkan ada pasar karet di Hulu Sungai Tengah jalan HIPIA ada jalan HIPIA di Hulu Sungai Tengah di Hulu Sungai Utara juga ada kebun karet di Tabalong juga ada kebun-kebun karet tapi itu tidak bisa dipertahankan dia akan apa bukan akan dia kalah dengan potensi lainnya nah karena memang secara regulasi sepengetahuan saya kalau ada di bawahnya dia akan hilang kebun itu padahal harusnya itu betapa orang-orang kaya dulu dari hasil karet artinya hilirisasi tidak terjadi itu dia yang saya maksud karena itu tentu yang bicara soal hilirisasi ayo kita bicara soal karet apakah ada industri rumahan dari bahannya karir dan sebagainya tentu tidak tidak ada persoalan atau tidak ada hal yang terlambat bagi kita kalau kita ingin mau memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat kita ajak berpikir untuk tidak berpikir terlalu instan kalau mereka berpikir instan ada lahan karet yang dimiliki oleh masyarakat kalau ini di bawahnya ada batu bara atau sawit ayo jual tapi itu proses pemiskinan yang ber apa namanya yang berkelanjutan yang waktunya akan menjadi apa boom waktu bagi masyarakat itu sendiri yang kedua yang kedua masalah pertanian kalau dulu kita sejak mungkin tahun tujuh puluhan sampai delapan puluhan kalau kita dari hulu sungai ke banjir masin atau dari banjir masin ke hulu sungai kadusnya jauh-jauh digambut itu saja kiri kanan kalau musim apa panen musim katan penuh menguning sawah sekarang jadi perubahan kebijakan apa yang diambil sehingga tidak ada perhatian tidak ada care terhadap bidang-bidang pertanian terhadap nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat bahwa masyarakat ini masyarakat petani kalau alasannya hujan apa alam tidak bisa diprediksi karena disitu apa menunggu air hujan dan sebagainya kenapa tidak ada kebijakan mengalirkan irigasi di sana padahal kan di dekat di dekat sana di daerah gambut sana bisa bisa ada aliran tahun 2050 itu produksi pangan termasuk di Kalimantan turun 10% nah sisi lain jumlah penduduk bertambah ini kan gambut itu terkenal dengan kindai limpuar dulu lumbung padi pasarnya pasar kindai limpuar oleh karena itu ini ini harus ya kalau kita mau bicara karena kita ini makan nasi loh makan nasi bahannya beras paling tidak kita memenuhi kebutuhan kita bagaimana kita bicara untuk untuk ke IKN ya logistik iya bagaimana kita bicara bicara karena kalau kita berhitung di KN itu nanti kalau IKN itu akan jadi semua berapa juta orang di sana yang dipindahkan sekarang yang memerlukan apa namanya beras yang memerlukan pangan sayur dan sebagainya itu sebetulnya yang harus ditangkap oleh kita di sini tentu oleh para kandidat-kandidat calon ini baik yang di provinsi ataupun yang di kabupaten kota nah kalau kita berpikir yang tidak bisa di riunye riunyebel seperti batubara misalnya ya sudah habis begitu saja setelah habis menderita menderita saya kira ini atau paling tidak ada sinergitas antara pengusaha-pengusaha tambang itu nanti jadi ada kebijakan yang memberikan atau mewajibkan atau apa namanya mereka wajib mencetak sawah membina petani membina pekebun dan sebagainya saya kira ini perlu ini baru muncul di dalam kepala dua-duanya menurut Pak Haris tadi kan semuanya orang sama-sama dalam satu kubu pemerintahan kemarin itu kan lakil dan kepala jelas salah satu kasus yang menghentak saat ini itu persoalan OTT itu kan persoalan pemerintahan yang bersih kan ini kira-kira ke depannya adalah ada kemungkinan enggak dalam visi dalam debat ke depan itu persoalan pemerintahan yang bersih menjadi sesuatu yang perlu dimunculkan karena kan ini kan sebenarnya kan sesuatu itu yang yang hasil kita baca dari dari apa dari telahan yang disampaikan oleh misalnya oleh analisis ahli hukum KPK segala macam itu kan mereka kan menyampaikan bahwa ini sudah lama berlangsung kan bukan kayak pada saat OTT loh nah artinya sebenarnya apakah ini kan TI artinya ini kan yang yang bercalon saat ini kan itu kan semuanya di dalam pemerintahan ini bagaimana sebenarnya ke depan itu mereka melihat persoalan ini tadi karena mereka tuh di dalam nih asalnya nih kan artinya kan tanggung jawab juga sebenarnya dengan apa yang terjadi itu gimana nih jadi ada dua lah jadi pertama kalau pemerintahan lah nah sama di rumah tangga ya kan kalau kita menjamu rumah tangga itu dalam ketenangan senang senang tenang kalau ada masalah nah artinya bersih nah clear 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 nah yang kedua ini kan persoalan nano persoalan apa Indonesia nah kita tahu bahwa banyak yang banyak artinya hajat kita itu terlalu banyak hajat kita untuk membangun sementara dana yang tersedia kan terbatas nah ketika pemerintahan jadi ketika pemerintahan itu klaim-klaim dalam perjalanan pemerintahan ini jadi nah sebetulnya gini lah kita ini tanggung antara tradisional ke modern jadi modern menjanjikan modern itu kan industri identitasnya kan itu menjanjikan kemakmuran kan tapi nah tapi sebetulnya tadi kan misalnya karet sebab pertanian itu dimodernikan justru bisa menghasilkan rakyat karena kebutuhan pokok terpenuhi nah kenapa ini tinggalkan jadi contoh karena mereka meninggalkan pertanian nah ketukan ketukan yang modern jadi pemerintah ini harus menjembatani bagaimana perpindahan artinya antara industri lah masyarakat industri lah agro 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 jadikan unggulan pemerintahan ke depan itu adalah persoalan bagaimana pangan itu menjadi istilah lo apa? food istir segala itu Presiden kan sudah menyerahkan bahwa 5 tahun harus wasembada pangan kita karena memang bagaimana kita mau mencapai Indonesia mas kalau persoalan pangan kita masih terkendala jadi memang memang banyak-banyak sebenarnya yang yang sebenarnya harusnya kita diskusikan cuma kan kadang-kadang waktunya membatasi kita nah mudah-mudah nanti kita bisa lagi berbincang cuman mungkin sedikit apa kira-kira yang ingin disampaikan beberapa patah kata apa harapannya terhadap calon-calon yang ada ini? ya ya sebagai warga masyarakat sebagai orang yang pernah di pemerintahan tentu kita berharap bahwa ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam hal-hal kebijakan terutama tadi menyangkut soal perkebunan karet yang kedua soal pertanian padi, persawahan saya kira harus ada regulasi-regulasi yang memberikan harapan-harapan baru bagi petani agar mereka tidak hanya sebagai pekerja petani tapi juga pemilik di industri pertanian tersebut nah bagaimana caranya? ya tentu melibatkan para pengusaha-pengusaha yang ikut terjun di sana sehingga memodernisasi pertanian tadi ini menjadi penting kemudian membangun hilirisasi dari perkebunan karet itu juga menjadi penting oleh karena itu tentu kebijakan-kebijakan yang kearah sana saya kira ini perlu menjadi perhatian jadi yang kita tetap perlu orang lain nah tapi orang lain itu ilmu-ilmu pengetahuan yang membuat alternatif nah alternatif jadi jangan disalin gitu nah jangan disalin apa yang disampaikan oleh ahli-ahli itu langsung dikunyah tapi ajar ahli-ahli itu menjadi alternatif yang memutuskan tetap pemimpin karena pemimpin lah yang tahu yang tahu yang itu jadi pemimpin ini harus menguasai salah nah itu enggak maksudnya bagaimana pemimpin yang ada yang menurut yang bercari-cari nah kita langsung menyalin artinya belum belum menguasai besar nah mungkin itu para pemirsa yang kami bincangkan bincang bias bias bincang apa saja bincang apa saja mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya bagi yang ingin berkabung bergabung dengan kami ini silahkan di kolom komentar di komentari dan silahkan api menyampaikan apa yang menjadi masalah mau dibincangkan dan silahkan bersama kami nanti berbincang mengenai apa saja demikian mohon maaf kalau ada masalahnya wabillahi topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih terima kasih